Sangat disayangkan buat seorang anak muda yang pintar, kreatif dan sekolahnya sudah di luar negeri, ternyata punya etitude seperti ini. Apa? Soal janda sebut tidak maksud berkonotasi negatif. Menurut saya pada saat itu lebih baik dia langsung ngomong Ibu Mega, menuruti Ibu Mega. Yang sangat disayangkan daripada Bima ini adalah mengkritik secara individual atau menyerang secara personal. Memang iya dek, kalau kau memang adekku kandung, ii kupastep kok dek, beneran kupastep kok, kau itu kupastep, karena memang ini salah. Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ngomong-ngomong tentang Bima, kemarin dipuja sekarang dicelah. Itulah kata-kata yang bisa kita labelkan kepada sang Bima. Nah, teman-teman semuanya, disini saya mau sampaikan bahwa anak Bung Karno memang banyak. Tetapi yang memiliki power hingga sekarang ialah Ibu Mega. Dan saya rasa si Bima ini tidak mengerti tentang sejarah perjuangan PDI. Di mana dalam sejarah, PDI perjuangan tertekan dari resim Orde Baru. Dan di mana dalam sejarah PDI perjuangan, Ibu Mega pernah dilengsirkan dari kepemimpinan partai. Dan sempat tidak dianggap. Dan saat itu, ketua umum PDI adalah suar jadi. Yang diakui, hal ini disebabkan resim saat itu mungkin tidak suka dengan perkembangan PDI perjuangan pada saat itu. Dan posisi Ibu Mega semakin kuat. Hal inilah PDI perjuangan dipecah. Hingga serangan demi serangan pun dilontarkan dari pihak suar jadi kepada pihak Ibu Mega. Puncaknya peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa kuda tuli. Nah, di mana pada tanggal 27 Juli 1996, peristiwa berawal dari pengambilan kantor DPP PDI dari pihak Ibu Mega. Ada beberapa kejadian juga yang saya menganggap bahwa Ibu Mega ini adalah wanita yang kuat. Di mana pernikahan beliau dengan sang suami baru menjelang 2 tahun. Sang suami dari Ibu Mega mengalami kecelakaan. Suami dari Ibu Mega tidak ditemukan, teman-teman. Nah, terkait dengan kritikan Bima yang mengatakan Ibu Mega janda, saya akan menyajikan beberapa kritikan dari netizen, ibu-ibu pemberani yang mengkritik Bima. Semoga Bima menerima kritikan ini dan mau berubah etika, sikap, dan cara berbicaranya kepada orang lain. Teman-teman, silakan disimak sampai habis. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda menjelaskan. Anda ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda. Janda satu itu, lo nurut. Aduh, muda deh. Sangat disayangkan buat seorang anak muda yang pintar, kreatif, dan sekolahnya sudah di luar negeri, ternyata punya etitude seperti ini. Aku tidak permasalahkan lo mau mengkritik apapun di situ, tapi terhadap orang yang lebih tua, penempatan suku kata ini penting bagi saya. Jadi, tadi sempat saya posting teguran keras buat Bima, tetapi dihapus oleh TikTok. Semoga sampai video ini juga tidak dihapus sampai Bima melihatnya. Jadi, gue merasa penempatan suku kata yang lo gunakan dalam mengekspresikan kritikan lo itu salah. Dan sangat salah besar, sangat fatal menurut saya. Harusnya lo bisa jadi contoh, karena yang menonton TikTok itu bukan cuma hanya orang dewasa. Semua kalangan menonton. Dan jangan sampai anak-anak akhirnya menganggap bahwa bahasa-bahasa seperti ini itu biasa saja atau boleh digunakan oleh siapapun. Jadi, gue sangat menangkan etitude lo sangat kurang, dan gue merupakan salah satu orang yang jadinya menyesal dalam mendukung lo kemarin dalam menghujat pemerintahan Lampung ya. Jadi, gue mohon bahwa tolong saran dari gue, masukan dari gue, koreksi diri lo sedikit. Jangan merasa bahwa lo sudah bisa mengkritik seseorang, kemudian lo didukung oleh netizen se-Indonesia, kemudian lo boleh saja dengan bebas mengeluarkan kata-kata apapun. Apalagi ini orang tua lo Bim. Mungkin beliau itu, Bu Megawati, sepantara nenek lo. Harusnya lo mikir sebelum berbicara. Dimanapun Bim lo berpijak, sampai manapun ilmu lo, setinggi apapun ilmu lo, tapi etitude, adab itu harus. Harus junjung tinggi. Kita orang Indonesia ini masih junjung tinggi yang namanya adab istiadat budaya untuk menghargai yang lebih tua. Jadi, satu saran gue buat lo, lo pintar, tapi tolong jangan sampai adat lo, adab lo hilang gara-gara kepintaran lo. Saya menyesal mendukung Bima selama ini, tentu saja tidak. Karena pada saat Bima mengkritik Lampung, itu demi kepentingan kemajuan bangsa Indonesia dan kepentingan orang banyak. Tapi saya bukan salah satu orang yang mendukung orang dengan membabi buta. Jadi, kalau saya menyukai seseorang, saya mendukung seseorang, selayaknya saya memperlakukan dia seperti adik saya sendiri, ketika dia ada kesalahan, kita harus luruskan dan kita harus memberikan masukan. Bima mengatakan bahwa soal janda sebut tidak maksud berkonotasi negatif. Menurut saya pada saat itu lebih baik dia langsung ngomong Ibu Mega, menuruti Ibu Mega. Itu lebih baik daripada konteks janda. Karena begini, jangankan seorang besar seperti Ibu Mega. Orang biasa saja nih, yang suaminya sudah tidak ada, hei itu si janda. Pasti dia akan terluka. Apalagi orang sekelas atau sebesar Ibu Mega. Terus kalau ada kata-kata begini, lah kan memang dia sudah janda. Oke, sekarang misalkan kita kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Kakek kalian sudah meninggal dan tinggal nenek kalian. Seketika itu ada orang yang ngomong, hei si janda, gimana perasaan kalian? Terus kata Bima, minta maaf karena kalian untuk yang bekerja di partai gitu. Saya sama sekali bukan dari partai atau ada unsur politik apapun. Saya sama, orang biasa saja. Cuman ini kita kembali kepada antara manusia kepada manusia. Menurut pembelaan Bima, itu adalah video lama yang digoreng kembali. Tetapi kembali lagi saya katakan, itu adalah kamu. Dan kamu pernah mengatakan seperti itu. Dan itu bukan cerminan orang yang pintar. Bukan cerminan orang yang baik. Bukan kata-kata yang tepat. Saya harap ini adalah sebuah peringatan atau sebuah pengalaman yang berharga buat Bima. Dan ke depannya Bima bisa jauh lebih baik lagi. Hidup Bima. Sebelum kalian memberikan statement terhadap video gue ini, kalian tolong menonton beberapa video Bima, apalagi video dia terakhir tentang klarifikasi tentang etika adab dan sopan santun. Yang sangat disayangkan daripada Bima ini adalah mengkritik secara individual atau menyerang secara personal. Dimana menggunakan bahasa-bahasa atau panggilan, sebutan terhadap seseorang yang umurnya lebih tua di atas dia tanpa mengedepankan adab. Apalagi yang dia panggil ini merupakan bapak proklamator Indonesia yang bisa membuat Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka, disitulah Bima baru lahir. Dan Bima baru bisa berbicara seenak semau dia. Oh iya, satu lagi gue liat di video lu Bima. Bahwa lu mengatakan anak-anak muda di Indonesia pintar-pintar, keren-keren, tapi ngapain jago di kandang, gak berani ke luar negeri. Sekarang yang gue mau tantang lu satu hal disini. Lu merasa Indonesia orang beragama, tetapi tetap korup. Orang banyak yang beradab dan beretika, tetapi tidak jujur. Ya sudah gini aja deh Bima, gue mau tantang lu satu hal. Lu kan udah maju gitu kan, udah sukses di negeri orang, pinter lagi, viral lagi, ya kan. Sekarang udah deh boyong aja deh orang tua lu sama keluarga lu tinggal di luar negeri. Ngapain orang tua lu? Lu sukses. Ngapain orang tua lu tinggalin di Indonesia, di negara yang beragama, tapi tidak beretika, tetap masih korup, apa namanya, tidak memperhatikan infrastruktur. Kalau lu merasa bahwa Indonesia tidak layak untuk lu, secara tidak langsung opini lu mengatakan bahwa Indonesia bagi lu tidak layak untuk lu. Yaudah gue tantang lu deh Bima, bawa orang tua lu untuk tinggal di luar negeri. Buktikan itu. Karena kalau selama orang tua lu masih tinggal di Indonesia, dan lu itu masih bisa berbicara bahasa Indonesia, lu lahir di Indonesia, stop untuk lu menghujat Indonesia. Sebaik apapun, seburuk apapun, ini tanah tempat lu dilahirkan. Tanah pertama kali lu berpijak itu di alai di Indonesia. Jadi stop untuk lu mengucilkan dan menghujat Indonesia. Silahkan lu beri kritikan kepada pemerintah. Silahkan lu beri kritikan untuk membangun. Tetapi ingat, adat etika tetap dikedepankan. Lu lihat salah satu sosok yang sangat membumi, atau sangat viral Indonesia, para netizen Indonesia sangat menel dia, Najwa Sihab. Dia mengupas tuntas setiap kasus, dia mengkuliti sampai kepada akar, tapi tidak pernah dia menyerang secara personil, personal, menggunakan bahasa-bahasa yang mengesampingkan etika. Ingat itu sekali lagi, gue tantang lu, kalau lu udah sukses di negara orang, bawa orang tua lu. Karena kan Indonesia tidak layak menurut versi daripada Bima. Kocak, lu lihat diri loh. Lu kalau bukan karena bokap lu, lu bukan siapa-siapa juga nih. Hai, gara-gara ini aku jadi ragu sama bahasa Indonesia, aku sampai aku cari tahu di KBBI, kamu sebesar bahasa Indonesia, apa sebenarnya arti janda? Arti, seorang janda adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal, atau karena cerai. Memang betul yang kau bilang itu, dek? Tapi dek, kau saring-saring juga kalau ngomong adekku sayang. Di Indonesia itu ada yang namanya, istilahnya Soekarnois. Dengan adek mengatakan seperti itu, dek, itu menyakiti hatinya mereka. Dek, if you know it's wrong, you have to stop it. If you know it's hurting people, you have to stop it. Gak boleh seperti itu. Every day is a learning process. Itu adalah kunci supaya kamu menjadi seorang yang humble, dek. Dan memang iya, dek, kalau kau memang adekku kandung, iya aku pastap kok, dek. Beneran, aku pastap. Kau mulut kau itu, aku pastap. Karena memang ini salah. Memang kontribusimu itu banyak. Dek, biar kau humble itulah. Sometimes you have to listen. Tutup matamu, dengarkan. Biar masuk informasi itu. Kalau sudah masuk informasi itu, banyak ilmumu, kita paham. Namanya orang informasi itu sudah masuk, berarti kita mengerti. Begitulah, dek, usah yang gini. Kakak kau ini pun pernah, dek, kerja di luar negeri. Dan pekerjaanku itu, dek, pekerjaan elit. Mohon maaf, aku tidak merendahkan pekerjaan orang ketika dia megang sapu atau nyuci piring. Tapi mohon maaf, dek, aku tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi kenapa aku pulang ke Indonesia? Nggak bisa aku makan keroisang, dek, kusayang. Aku sukanya ikan asin, tahu, tempe. Di mana aku cari di sana? Aku sambal lah, kan? Ikan asin ini aku sambal, dek. Satu, baunya itu amis, visi katanya orang-orang. Ditegor aku sama tetangga aku. Belum lagi aku bikin sambal itu, dek. Cabainya, enggak pedas. Tomatnya asemnya apa? Enggak ada rasanya. Jadi enggak bisa aku, dek, disana. Betah, dek. Balik lagi aku ke sini. Tapi pun aku balik lagi di sini, dek. Ya mohon maaf, dek. Posisi apa yang aku tidak pernah, elite-elite itulah, dek. Eksekutif lah, level eksekutif. Tapi, dek, kenapa? Kita harus humble itu apa kuncinya? Everyday is learning process. Dengan kamu tahu, bahwa kamu tidak tahu banyak, ada hal baru yang selalu kamu pelajari. Oh, kita jadi tahu diri. Oh, ternyata gue enggak pintar-pintar banget. Oh, ternyata gue belum tahu ini. Begitu loh, dek. Ku sayang. Jangan kau sakit hati orang, dek. Kurang-kurangin. Sarkasmu itu kau kurang-kurangin, dek. Yang bagusnya ambil. Yang buruknya buang. Kalau di luar negeri, dek. Contoh kayak Amerika. Mereka tidak ada memang presiden wanita. Makanya selalu Mr. President. Tidak pernah bekas presiden. Itulah, dek. Bentuk mereka menghargai presidennya mereka, dek. Bapak Soekarno itu, Bapak Prokulmator, dek, presiden pertama. Adek katain seperti itu. Gak bisa, dek, samakan isi kepalanya adek dengan orang lain. Memang adek masih muda, tapi ya itulah ya. Namanya manusia. Aku pun banyak kali kelemahanku. Itulah, dek. Sayangnya, kakak. Bukan mengajari kau, dek. Ini karena aku sayang sama kau. Kuingatkan.